Pemirsa lapas kelas 2A Khan Wilkemen Kumham Jambi kelar Lomba MTK yang bertema Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59. Kegiatan ini turut diikuti sebanyak 20 kafila yang mewakili dari 11 lapas yang ada di Provinsi Jambi. Dengan tujuan mencari bibit-bibit potensial yang akan dikembangkan dan nantinya dapat mewakili Khan Wilkemen Kumham Jambi ke tingkat yang lebih tinggi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Senin 20 Maret 2023, lapas kelas 2A Khan Wilkemen Kumham Jambi gelar Lomba MTK yang bertemakan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59. Yang berlokasi di Masjid At-Taubah, lapas kelas 2A Jambi. Kegiatan ini turut dihadiri Kadipas Aris Munandar, Kabit Pembinaan Kanwil Yunus, Kalapas Kelas 2A Jambi Emanuel, Kalapas Tebo, Kalapas Anak Bulian, Kabapas Jambi, Karubbasan Jambi, serta kafila warga binaan pemasyarakatan. Dalam sambutannya, Aris mengatakan acara ini merupakan upaya jenjang mencari bibit-bibit potensial yang akan dikembangkan dan nantinya dapat mewakilikan Wilkemen Kumham Jambi ke tingkat lebih tinggi. Pelaksanaan berjenjang seperti ini memungkinkan melakukan pemetaan dan perencanaan serta pembinaan kegiatan MTK ke tingkat provinsi. Dalam kegiatan ini menghadirkan 20 kapila-kapila yang merupakan dari 11 lapas yang ada di Provinsi Jambi. Selain itu, juga diadakan lomba secara virtual. Di setiap lapas memiliki dua perwakilan kapila yang mengikuti lomba MTK ini. Bahwa kita, Kanor Wilayah Kementerian Ketum dan Ham Jambi menyenggarakan lomba MTK ini bagi para warga kandang kemasyarakatan ke provinsi Jambi. Nah, kegiatan ini tentu untuk menampilkan hasil-hasil pembinaan di Jambi Lomba MTK dalam hal mempercangkan lomba MTK ini. Mudah-mudahan kegiatannya terus berlanjut, berlangsung di event-event lain, sehingga tentu semangat para warga pembinaan yang ada di Jambi Lomba MTK ini. Harapan kami tentu dengan adanya MTK ini, para wakil pembinaan selain mereka mampu membadah dengan baik, memahami isi orang-orang, kemudian kita akan melakukan dalam kehidupan sehari-hari, kandungan dari isi orang-orang ini. Heru Sabutra, Cek TV melaporkan